Budi Permadi Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya Sebagai untuk memotivasi hidup Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa Dan disitu dan memberikan perkara-perkara Bahwa saya hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Capogel Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin amin ya robbal alamin Di hari ini tepat hari Senin tanggal 3 Juli 2024 ini sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dibuka Setelah tertunda selama 7 hari Hari ini mudah-mudahan tidak ada kendala Dan akan segera dilaksanakan pra-peradilan Pegi Setiawan Pra-peradilan Pegi Setiawan ini terkait kasus Vina Cerbon Yang sudah berjalan beberapa bulan Dan kasus ini diangkat kembali setelah 16 tahun Setelah 8 tahun ya Jadi ini dibuka kembali Dan dari kubu Pegi Setiawan ini Mengajukan pra-peradilan karena menganggap Pegi Setiawan ini tidak ada kaitannya dengan kasus Vina Cerbon Mudah-mudahan keadilan segera ditegakkan Dan Pegi Setiawan kalau memang betul-betul tidak melakukan Apa yang dituduhkan dari pihak kepolisian Ini mendapat keadilan dan segera dibebaskan Dari masing-masing kubu Dari pihak Pegi Setiawan sudah menyiapkan pengacara-pengacara Dan dari tim kepolisian juga Ini nanti mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik Supaya keadilan di negara Republik Indonesia ini Memang betul-betul ditegakkan Dan tidak ada unsur yang tidak kita inginkan bersama Nanti kita kawal terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di channelnya Cak Bokel ini Nanti Cak Bokel akan berikan update terbaru terkait Kasus Vina Cerbon ini Mudah-mudahan Segera terselesaikan Tetap berpikir positif Dan jangan mudah terprovokasi Nanti kita akan bersama-sama siaran langsung Melihat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Terima kasih Kita nantikan update terbarunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pencarian pelaku tiga orang ini Tetapi karena banyak Orang yang menyampaikan berita itu Kepada keluarganya Vina itu Adalah seorang pelaku Artinya put Tadi Majlis Hakim dan juga kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini sudah bersiang Di ruang 6 dari pengadilan negeri Bandung Tadi Majlis Hakim dan juga kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini sudah bersiang Terima kasih telah menonton!